Intro Pelakon Putri Sara mempersoalkan tindakan suaminya pengarah Samsul Yusuf yang memfailkan permohonan Nusyus selapas 4 tahun berdepan ke mulut rumah tangga. Putri Sara berkata dia tidak takut dengan permohonan yang dibuat Samsul kena percaya dirinya berada di pihak benar. Malah turut mengingatkan bahwa Samsul dan Irakazar sedang disiasat atas kesalahan persetubuan luar nikah. Kenapa baru sekarang nakfailkan Nusyus sedangkan masalah ini sudah berlaku sejak 4 tahun lalu. Apa yang dia mahukan lagi? Buatlah apapun kena saya tidak takut. Saya yakin saya di pihak yang benar cuma saya ingin ingatkan yang mereka sekarang ini sedang dalam siasatan di bawah Akta 559 Akta Kesalahan Jenayah Syariah di bawah Seksyen 23 yaitu Persetubuan di luar nikah. Istrinya Irakazar pun sudah dipanggil untuk beri keterangan dan saya sedang menunggu tindakan lanjut dari mahkamah. Menurut Putri Sara lagi dia bersyukur karena ibu mentua sentiasa memberi sokongan serta bersedia untuk menjadi pencela membabitkan kesnya dengan Irakazar. Saya bersyukur karena ibu mentua sentiasa berada di belakang saya dan dia sedia untuk menjadi saksi dan pencela terhadap kes pembabitan saya dengan istri kedua Samsul dan ahli keluarganya yang sedang berjalan di mahkamah sekarang. Dalam pada itu Putri Sara berkata istilah Nusyus selayaknya diberikan kepada suaminya karena mengabaikannya. Jadi siapa yang Nusyus? Insya Allah segala kebenaran akan terbongkar. Tunggu dan lihat. Doakan semoga urusan saya dipermudahkan dan keadilan berpihak kepada mereka yang berhak dan benar katanya. Hari ini Samsul mengejutkan ramai apabila memfailkan permohonan Nusyus terhadap istrinya Putri Sara di Mahkamah Rendah Syariah Gombar Timur. Samsul turut mendakwa istri pertamanya itu curang terhadapnya apabila mempunyai hubungan dengan bekas teman lelaki yang berstatus suami orang.